Dukungan Timnas Indonesia kontra Kuwait Timnas Indonesia akan memulai langkahnya di bawah kualifikasi Biel Asia 2023. Mereka bakal mentrok dengan Kuwait di Laga Pertama Grup A di Stadion Jaber Al Ahmad Internasional. Jika melihat peluangnya, skuad Garuda sebetulnya masih punya potensi mencuri kemenangan. Namun demikian, hal itu harus dilakukan dengan kerja ekstra keras. Sebab mereka punya catatan kurang apik dalam pertemuannya dengan Kuwait. Timnas Indonesia 6 kali bertemu dengan Kuwait di berbagai ajang. Hasilnya, baru sekali saja tim merah putih bisa mengalahkan lawannya dari timur tengah itu. Sisanya, kedua kesebelasan bermain imbang 3 kali dan 2 lagi dimenangkan Kuwait. Satu-satunya kemenangan Timnas Indonesia diraih saat mentrok dengan Kuwait di ajang Merdeka Turnamen Malaysia 1980. Bertarung sengit, Timnas Indonesia mampu meneguk lawannya itu dengan skor tipis 2-1. Setelah pertemuan itu, Timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekedar meraih kemenangan. Bahkan pada pertemuan keduanya, mereka harus puas dibantai Kuwait dengan skor telak 5-0 dalam pertandingan untuk memperebutkan medali perunggu ASEAN Games ke-10-1986 di Seoul, Korea Selatan. Walau kalah telak, Timnas Indonesia kala itu boleh dibilang memasuki periode emas. Maklum, tim yang kala itu dibesut, Perjepatulapelwa mampu lolos ke semifinal ajang multi-event olahraga terbesar Asia tersebut. Tampil mengesankan di babak penyisihan Yona Sawar dan kawan-kawan. Secara mengejutkan, bisa melewati Uni Emirat Arab di babak perempat final. Sayang, Timnas Indonesia kalah di babak semifinal oleh tuan rumah Korea Selatan. Walau kalah head-to-head, Timnas Indonesia masih punya kansu untuk bisa mengalahkan tuan rumah Kuwait pada laga pertama grup A. Sebab, kualitas pemain Kuwait masih tak kalah dengan pemain-pemain Timnas Indonesia yang dibawa oleh Sinteyong. Ditambah, dukungan supporter Timnas Indonesia bisa mempengaruhi laga ini. Sebagaimana diberitakan, Kudubas RI di Kuwait akan mengakomodir fans Timnas yang ingin memberikan dukungan langsung di stadion. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat dukungan ratusan supporter saat menghadapi Kuwait dalam pertandingan perdana grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sejak akhir pekan kemarin memang sudah tiba di Kuwait dan disambut belasan supporter di bandara. Mereka juga menyatakan bakal memberikan dukungan langsung di tribun. Kudubas RI Kuwait telah memesan sedikitnya 500 tiket ke Federasi Sepak Bola Kuwait untuk pertandingan tersebut yang akan dialokasikan ke WNI di sana. Dan selama berada di Kuwait, Timnas Senior akan berlatih di Stadion Abdullah Al-Khalifah Stadium yang menjadi kandang klub divisi 1 atau setara Liga 2 Al-Yarmuk Esi. Lina menambahkan, Kudubas RI akan membantu semua keperluan yang dibutuhkan tim Besutan Sinteyong selama berada di negeri minyak itu agar persiapan menghadapi rangkaian pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 berjalan lancar. Kudubas RI juga memberikan masukan mengenai cuaca di Kuwait sepanjang Juni ini. Menurut Lina, suhu di Kuwait sangat panas karena bisa mencapai 45 derajat celcius pada siang hari. Puncak musim panas akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus dengan suhu rata-rata mencapai lebih dari 50 derajat celcius. Sementara Direktur Teknik PSAC Indra Syafri memberikan apresiasi kepada KBRI dan masyarakat Indonesia yang berada di Kuwait. Setidaknya kehadiran mereka bisa menambah motivasi pemain untuk mendapatkan hasil positif. Tentu saja ini bentuk terima kasih juga untuk diaspora dan supporter tim Nats di Kuwait. Dukungan dari masyarakat Indonesia di Kuwait pun akan menjadi motivasi untuk tim Nats Indonesia. Terima kasih sudah menonton!